Terima kasih 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 Tuhan yang membukakan hati kami Sehingga apa nanti yang akan disampaikan Bisa berguna sebagai dasar Kegiatan kami pada hari ini Terima kasih Bapak Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kita telah berdoa Amin Hikmat pagi pada hari ini mengambil tema Godaan Kesombongan Yang diambil dari Kitab Yeremia Pasal yang ke-9 ayat ke-23 dan 24 Saya akan membacakan untuk ayat ke-23 saja Demikian bunyinya Beginilah firman Tuhan Janganlah orang bijaksana Bermegah karena kebijaksanaannya Janganlah orang kuat Bermegah karena kekuatannya Janganlah Bermegah karena kekayaannya Demikianlah firman Tuhan Syukur kepada Allah Jemaat Tuhan Frans de Salle Anggota dari kongregasi Imam-imam serikat hati kudus Yesus Pernah membagikan kisah imajinatif demikian Ada seekor burung gagak Merasa dirinya paling baik Di antara burung-burung di hutan belantara Padahal Bulu burung gagak yang hitam itu Sering menakutkan burung-burung yang lain Lagi pula Suara gagak yang parau Yang tidak enak didengar Sering mengganggu ketenangan para penghuni hutan Suatu hari Seekor burung kutilang Mendatangi burung gagak yang sedang sedih Burung kutilang itu berkata Hai gagak Mengapa kamu sedang sedih? Apakah kamu sedang ketakutan seperti burung pipit? Burung gagak tidak terima Dengan pertanyaan si kutilang Si gagak pun menjawab Di hutan ini Saya yang paling berkuasa Tidak mungkin saya takut Sama burung sekecil itu Kamu saja Bisa saya telan hidup-hidup Apalagi cuma burung pipit yang kecil Atau kamu mau Sekarang juga Saya sergap Burung kutilang segera pergi dan menyingkir Suatu hari lain Ada seorang pemburu datang ke hutan Burung gagak menghasut si pemburu Untuk memanah si kutilang Dengan menawarkan bulunya sebagai anak panah Setelah berulang kali gagal memanah Maka Bulu burung gagak itu habis Si pemburu menjadi kesal Dan menangkap gagak yang sudah tidak dapat terbang Sebagai hasil buruannya Kisah imajinatif ini Berakhir tragis sampai disini Nabi Yeremia pernah memberikan Pengajaran yang penting tentang godaan kesombongan Yang bisa menyerang siapa saja Nabi Yeremia melihat bahwa Kebijaksanaan, kekuatan, dan kekayaan itu Bisa membuat seseorang menjadi sombong Atau bermegah diri Ia memberikan nasihat yang berharga Demikian Tetapi siapa yang mau bermegah Baiklah bermegah karena yang berikut Bahwa ia memahami Dan mengenal aku Bahwa akulah Tuhan Yang menunjukkan kasih setia Keadilan, dan kebenaran di bumi Sungguh Semuanya itu kusukai Demikianlah firman Tuhan Pengajaran Nabi Yeremia di atas Sangat relevan sepanjang zaman Dalam kehidupan manusia Namun tidak mudah untuk diikuti Apalagi di masa-masa sekarang ini Ketika nilai seseorang ditentukan Oleh keberhasilan materi duniawi Seperti gelar, jabatan, kekayaan, ketenaran Dan banyak follower di media sosial Murid-murid Kristus Wajib memperhatikan pengajaran Nabi Yeremia Dan menjaga dirinya Agar tidak jatuh dalam godaan kesombongan Sehingga tidak berakhir miris Tidak berakhir tragis Godaan kesombongan Memabukkan dan menghancurkan seseorang Mari kita berdoa Bapak di surga kami bersyukur Pada hari ini Engkau menyapa kami dengan firmanmu Yang mengingatkan kami Agar kami tidak jatuh dalam godaan kesombongan Ajarlah kami untuk mensyukuri Segala berkat, segala kelebihan Segala talenta, segala karunia Yang engkau berikan kepada kami Dan buatlah kami tidak menyombongkan diri Atas itu semua Tetapi justru semakin Membuat kami menjadi Anak-anakmu yang merendahkan Diri kami di hadapan Tuhan Menyediakan diri kami untuk dipakai Menjadi alat Bagi pekerjaan Tuhan Inilah permohonan kami Dan jikalau sebentar kami akan Beraktifitas memulai hari kami Kiranya Tuhan mendampingi kami Di dalam menjalani hari ini Terima kasih Bapak Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Selamat pagi Selamat beraktifitas Tuhan memberkati Terima kasih